Pernah terpuruk karena meninggalnya sang istri, membuat Nawi meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pelayan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun dari pekerjaan inilah, Nawi menemukan ketenangan dan keikhlasan dalam menjalani hidup hingga bisa menafkahi lima anaknya. Rumah di RT 04 RW Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ini sudah mulai ramai. Anak tertua Muhammad Asad, 22 tahun, sudah tidak ada di rumah karena bekerja sebagai buruh dan berangkat sejak pagi. Anak kedua Muhammad Iqbal, 18 tahun, yang masih duduk di bangku SMK, baru akan berangkat ke sekolah siang hari. Sementara anak keempat Ramadhania, 9 tahun, hari ini tidak masuk sekolah karena kurang sehat. Anak terakhir, yang paling kecil Asifa, 5 tahun, masih belum sekolah. Sementara Nawi, 56 tahun, sebagai orang tua tunggal, sibuk menata dan membersihkan rumah dibantu anak nomor 4 yang sedang sakit. Selepas berbenar rumah, Nawi kemudian memandikan anak paling kecil Asifa. Setelah itu, giliran untuk memasak buat sarapan semua anaknya. Beberapa bungkus mie instan cukup untuk mengganjal perut mereka sebelum beraktivitas hari ini. Sudah 2 tahun belakangan, Nawi jadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga. Sudah 2 tahun ini pula, Nawi yang bekerja sebagai pedagang Tau Sumedang di sekitar Mustika Jaya, Rawak Lumbu, hingga Narogong Bekasi, kehilangan sang istri setelah sakit. Kehilangan sang istri yang begitu cepat membuat Nawi sempat stres. Ditinggal istri dengan 5 anak yang semuanya masih butuh perhatian dan juga biaya besar, membuatnya seperti tertimpa ribuan batu. Semoga saya agak sedih Pak ya, karena saya sama istri emang benar-benar sayang Pak. Dia orang baik ya Pak. Semasa hidupnya dia Pak, saya belum pernah namanya orang-orang Pak. Istri saya, belum. Dia tuh, dia tuh menurut Pak patuh sama saya. Enggak pernah Pak. Dia tuh fokus sama anak. Walaupun misalkan di hari raya Pak, walaupun dia enggak pakai, penting anaknya. Itu istri saya Pak. Maka saya merasa terpukul banget tuh kehilangan istri saya Pak. Nawi sempat tidak bisa menerima kenyataan ini. Karena selama ini Nawi hanya berjualan, sementara segala keperluan keluarga diurus oleh sang istri. Hal inilah yang menjadi pukulan berat Nawi, hingga membuatnya seperti orang gila. Pada saat titik paling rendah inilah, Nawi kemudian teringat mempunyai teman, Suhartono, pimpinan Yayasan Zambrut Biru. Yayasan Zambrut Biru merupakan yayasan yang bergerak di penanganan dan pendampingan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Selain ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan, ia juga ingin tenang secara kejiwaan akibat pukulan berat, kehilangan belahan jiwa. Mulailah dari mengurusi sebagian besar mobil operasional dan sebagai pengumudi. Kemudian ikut membantu semua pekerja di Yayasan Zambrut Biru. Dan yang terakhir, diberi tugas sebagai pendidik khusus agama, yaitu membaca Al-Quran dan juga sesekali imam bagi para ODGJ di Yayasan. Ia bekerja sepenuh hati dengan keikhlasan. Dari sinilah perlahan Nawi mulai mendapatkan rezeki. Bagi Suhartono, pimpinan Yayasan Zambrut Biru, sejak awal ia sudah mengingatkan kalau di Yayasan ini gaji tidak seberapa. Dan pekerjaannya hanya menjadi pengurus mobil operasional dan juga berinteraksi dengan pasien ODGJ. Saya bilang, Bang Awi mau ngurus orang sakit jiwa. Mau, saya penting saya ada kerjaan, saya bisa menghidupi keluarga saya. Saya harus sama pasien itu saya harus berinteraksi gitu kan sama dia, ngomong saya nyuapin juga gitu kan. Saya ajak bercanda, kalau mau jadi bercanda gitu. Beda kalau dia kumat gitu ya, saya ajak bercanda, suapin. Bagi Nawi, dengan berinteraksi dengan pasien ODGJ, ada perasaan tenang dan bersyukur. Hingga saat ini Nawi merasa cukup untuk memberikan penghidupan untuk anak-anaknya di rumah. Dia bersyukur anaknya pasti bisa makan dengan cukup setiap hari. Ternyata Allah beda Pak, lihat dia. Dia di sini rajin. Mantap, kerjanya luar biasa Pak. Dan inisiatif di tempat kerja ini, di Jambruk Biru, bagus Pak. Anak Nawi Muhammad Iqbal merasakan benar bagaimana ayahnya sangat terpukul dengan meninggalkan ibu mereka. Baginya keberadaan ibu tidak akan tergantikan. Iqbal sendiri merasa kasihan, namun bangga dengan pekerjaan yang ayahnya lakukan saat ini. Tidak mudah berinteraksi dengan orang dengan gangguan jiwa. Bagi Nawi, dengan melayani sepenuh hati kepada pasien ODGJ, berimbas pada mentalnya dan anak-anaknya. Apalagi bisa membantu para pasien hingga sembuh dengan pendekatan keagamaan. Rasanya gimana ya Pak, yang saya rasain itu kayaknya itu plong aja gitu kayaknya Pak. Pikiran semuanya yang ada di sini itu keluar Pak. Enak, tenang Pak jiwa, Pak susah, sama juga saya. Apalagi pasien gitu Pak, enak gitu Pak setelah. Keikhlasan dalam melayani pasien ODGJ juga membantunya ikhlas menerima kenyataan. Ditinggal orang tersayang untuk selama-lamanya. Kartika Bagus, Ferdanto Bimantoro, Bekasi, Jawa Barat.